261 abdi dalam menjalani wisuda di Bangsal Kesatrian, Kraton, Yogyakarta. Dalam acara ini beberapa abdi dalam mendapat kenaikan pangkat dan satu abdi dalam dipecat. Mengabdi untuk ketenteraman hati, itulah prinsip dan tujuan Pujo Paviro, salah satu abdi dalam yang menerima kenaikan pangkat Bekel 10. Visiknya yang tak lagi mudah, membuatnya tak mampu duduk bersilah lama-lama, sehingga memaksanya pulang lebih awal dari lainnya. Namun soal kesetiaan mengabdi di Kraton, tak diragukan lagi. Pujo sudah lebih dari 30 tahun mengabdi. Bukan harta dunia, namun Pujo mencari ketenteraman hati dengan menjadi abdi dalam. Ini naik dari pangkat ke pangkat. Kenapa Pak ingin namam jadi abdi dalam? Kenapa ingin jadi abdi dalam? Pengen ngopo? Pengen. Kulang itu ke atas ke tenderman. Atas itu anu wahyuni rato nih wagemelah sakit. Arapa arah orangangan supiru, neng rata tahan. Ini negata niku, jadi negata niku. Pujo biasanya berangkat ke Kraton dari rumahnya di Jalan Parang Tritis menggunakan sepeda ontel miliknya. Sekitar 5 km harus ia tempuh untuk menuju ke Kraton Yogyakarta. Kondisi lalu lintas yang makin ramai pun harus dilaluinya. Usia senja membuat Pujo mulai khawatir, tak dapat mengabdi lagi. Pujo merupakan abdi dalam punokawan dari kalangan masyarakat umum yang diwisuda. Selasa pagi, Kraton mewisuda 261 abdi dalam. Sebanyak 81 orang adalah abdi dalam keperajahan dari kalangan pegawai negeri sipil. Selain memberikan penghargaan dengan kenaikan pangkat, Kraton juga memecat satu abdi dalam yang tak lagi setia. Kemudian yang naik pangkat istimewa istilahnya kalau di Kraton mirungan, itu hanya atas keputusan dan dawoh Sri Sultan sendiri. Tidak bisa orang lain membuat kebijaksanaan seperti itu. Karena yang dipocot itu karena memang ada pelanggaran, ya itu tidak pernah soan bekti lagi, tidak pernah ngayai ayah yang dalam. Pemecatan abdi dalam, mau tidak mau dia harus kita berhentikan. Kalau sudah dipocot, nama paling dalam harus dikembalikan. Jadi dia kembalikan nama kecil dan kemudian dilarang untuk masukkan. Pemecatan abdi dalam tak hanya dilakukan kali ini saja. Pada wisuda abdi dalam sebelumnya, setidaknya 5 abdi dalam dipecah. Salah satunya karena berbisnis paranormal di lingkungan Kraton.